Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada info yang kemungkinan besar baru kita tahu ya terkait masalah kewinangan kapolri dengan panglima teknik terkait masalah pemilihan ditunda Coba saya bacakan dulu dari media ya ini saya bacakan dari media onlinenya muslimtrend.com dengan judul Yusril jika pemilu ditunda Panglima TNI dan Kapolri bisa membantah perintah presiden nah begitu judulnya andai pemilu 2024 ditunda maka penyelenggara negara atau eksekutif yang masih legal di tingkat pusat hanya Panglima TNI dan Kapolri kedua penyelenggara negara ini hanya dapat diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR bagaimana cara menggantinya presiden dan DPR saja sudah tidak sah dan ilegal ujar pakar hukum Tata Negara Yusril Isyah Mainra kepada wartawan Minggu 27 Pupuari Yusril menekankan bahwa TNI dan Polri saat ini bukan lagi abri zaman dulu yang berada di bawah satu Komando Panglima Abri TNI dan Polri sekarang terpisah dengan tugas masing-masing dan punya komando sendiri-sendiri yang masing-masing bertanggung jawab terpisah kepada presiden jika presidennya sendiri sudah ilegal dan tidak sah Panglima TNI dan Kapolri bisa pula membangkang kepada perintah presiden yang ilegal itu tekannya beruntung bangsa ini kalau Panglima TNI dan Kapolri kompak sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pada saat yang sulit dan kritis sambung Yusril namun demikian Yusril mengingatkan jika kedua institusi ini tidak kompak maka bisa terjadi pengambil alian kekuasaan sementara oleh TNI dengan dali untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini kawan jadi yang saya bisa cermati disini pemilu ditunda itu bisa mungkin bisa menjadi presiden ilegal karena batas jabatan presiden adalah lima tahun ya kan Nah setelahnya itu kan harus ada penggantian presiden atau dalam darurat diambil alih oleh Hai ya ada menteri dalam negeri menteri luar negeri menteri pertahanan apalagi satu ya Hai ya mudah-mudahan Pak Jokowi tidak masuk ke dalam pengaruh-pengaruh orang-orang yang ingin menyerumuskan Pak Jokowi untuk memperpanjang karena ternyata ada aturan itu disampaikan sama Pak Yusril namun ini sangat-sangat berbahaya Hai jadi aturan jangan sampai ditabrak dengan alasan apapun Hai karena batas Oh jabatan presiden kelima tahun dan saya baca di beberapa media Pak Jokowi ini berapa kali tolak perpanjangan masa jabatan presiden Hai ya kan kalau kita langgar konstitusi yang kita Hai Oh sepakati bersama nah terus siapa lagi menjalankan amanah konstitusi itu kalau ada yang mau melanggarnya Hai tak inilah ya dilema di satu sisi Pak Jokowi sekarang ini yang masih presiden sampai tahun 2004 menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tapi muncul kelompok-kelompok tertentu bahkan beberapa kutuah umum partai politik malah membuat wacana perpanjangan masa jabatan presiden Hai tak inilah yang akhirnya memperkeru suasana Hai apa yang disampaikan oleh Pak Esul sangat betul jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan negara ini terjadi berbicara masalah stabilitas keamanan ya karena karena adanya sekolompok elit yang acak-acak konstitusi ya Hai tidak menutup kemungkinan tentara akan ambil ahli kekuasaan sementara itu bisa terjadi Hai dimintu keselamatan bangsa dan negara Hai jadi tolonglah para komp elit politik udahlah ikutilah apa mana konstitusi yang ada saat ini Hai yang sudah kita sepakati bersama rakyat Hai jangan dihanati konstitusi dan ini sudah ada beberapa partai politik yang berusaha mendorong Hai ya adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden Hai jadi jangan buat gaduh lagi jangan membuat eh panas lagi politik kita ini Hai ya Hai kalau kita ribut terus ribut terus banyak yang bingung rakyat bingung dan sebagainya Hai nah sekali lagi tidak sedikit di media ya kita baca kita dengar bahwa Pak Joki mengatakan Hai ya jangan rusak konstitusi Hai dengan cara adanya perpanjangan masa jabatan presiden Hai karena itu otomatis akan melanggar akan melanggar amanah konstitusi kalau amanah konstitusi dilanggar terpecah belah saya yakin semua akan terpecah belah Hai ya Hai kita harus belajar dari negara-negara luar yang mana mereka itu ada mengenati konstitusinya akhirnya ribut ya bisa jadi ya tentara baku hantam tentara polisi baku hantam polisi rakyat baku hantam dengan rakyat terbelah-belah Hai ini hanya karena adanya sekelompok kecil orang di elit-elit Hai yang ingin mengacak-acak amanah konstitusi negara kita Hai nah kalau sudah ribu seperti itu yang senang pasti bangsa asing bangsa asing akan masuk jadi jangan-jangan buat ribu-ribu begitu susahkan saja aturan yang sudah ada hukum yang sudah disepakati ya ada beberapa partai yang ingin mengacak-ngacak ini saya lihat Hai kena ketua entah entah apa motifnya dari ketua mempartainya kok Hai Oh memperlalkan wacana perpanjangan jabatan presiden sekali lagi ini melanggar konstitusi jadi yang menyetujui ini pun berarti ikut mau mengacak-acak amanah konstitusi Hai seperti itu kawan ya jadi ini saja yang bisa disampaikan semoga ke depan semakin baik semakin bagus negara kita ya hadirnya konstitusi itulah yang harus dijalankan karena sudah keluar dari amanah konstitusi pasti negara ini dalam kondisi tidak baik karena kita semua mengarah dan menuju kepada cita-cita daripada amanah konstitusi kita yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 ya demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kari harga mati merdeka Hai Hai